Sampai dengan hari ini, saya belum melihat ada info bahwa anak tersebut mendapat pembelajaran, malah tetap di sekolah seperti biasa. Kalau dari Sen sendiri, proses itu apa? Anak itu jodewa, damai atau itu? Jadi kemarin saya melihat tidak ada intikan baik, tidak ada empati dari orang tua yang kita juga akan melakukan kekerasan terhadap Sen ini. Maka kami mengambil angka hukum dan saya juga menyayangkan kenapa ada statement dari orang tua. Kita juga pelaku ini menyampaikan bahwa dia kenal dengan menteri yang masih menjabat saat ini, menteri mantan general BN4 yang masih menjabat saat ini. Dan dia juga bilang kenal sama pengacara hebat, saya ingin mengambil angka hukum. Awalnya saya rasa itu satu hal yang tidak perlu disampaikan kepada kami selama orang tua korban. Karena buat saya tidak pengaruh juga, mau kenal presiden sekalipun, kalau dia, ataupun hanya dia melakukan kesalahan kan, dia harus bertanggung jawab sendiri. Tidak perlu berbawa nama berjabat. Itu sebenarnya yang membuat saya merasa di remehkan dan perasaan anak saya tidak menghatikan. Paling tidak ada bahasa-bahasinya, bahasa-bahasinya bagaimana putranya setelah hasil situs, ini tidak ada. Sampai kami melapor polisi, sampai baru malam-malam harinya, baru basah-bahasinya. Kenapa saya bilang basah-bahasinya? Kenapa tidak hari-hari sebelumnya? Kok baru kita laporin polisi, itu pun juga malamnya baru yang hubungi kami. Bagi Pak Halitau, anak sudah jadi berubah dulu, langsung ke sekolah atau? Esokan harinya kita minta pihak sekolah mengumpulkan semua. Mengumpulkan orang tua, yang kami dua pelaku, anaknya, pelakunya, terus ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BP ada dua orang. Ada juga polisi, Kapos Pol Permata Hijau dari Jakarta Selatan, Polres di Jakarta. Dari situ kita sudah kumpul semua, jadi kita agar.